Intro Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang cara penggunaan Photoshop Touch Untuk melakukan manipulasi terhadap foto Bagi anda yang belum mengetahui, Photoshop Touch adalah sebuah aplikasi berbasis Android Untuk melakukan editing dan manipulasi foto Dengan menggunakan Photoshop Touch, anda bisa melakukan editing dan manipulasi foto dengan mudah dan cepat Di dalam playlist yang ada di Simple Channel ini, anda bisa mendapatkan panduan-panduan terkait penggunaan Photoshop Touch Sekarang kembali kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan manipulasi terhadap foto Yang bisa anda gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, baik itu untuk kebutuhan membuat flyer ataupun lain sebagainya Silahkan anda manfaatkan panduan-panduan yang diberikan di dalam Simple Channel ini Langsung saja kita simak sekarang Intro Kita masuk ke dalam Photoshop Touch Kemudian tambah project baru, klik tanda plusnya Kita buat project dengan menggunakan blank project Saya pilih ukuran, saya menggunakan 1280x800, anda silahkan sesuaikan dengan kebutuhan anda Klik saja OK Kemudian selanjutnya kita buat layer baru Di sini, kita klik plus Kemudian masuk ke dalam foto layer, di klik foto layernya Kemudian selanjutnya kita akan ambil gambar atau foto yang dibutuhkan untuk kebutuhan ini Untuk materi foto dan gambarnya bisa anda download di dalam link deskripsi Bisa anda gunakan kalau anda mau Sekarang kita ambil gambar HP ini Kemudian klik add Kita tunggu proses, ini kita centang saja OK Kita akan mencoba menggunakan tool-tool yang ada di dalam Photoshop Touch Jadi setiap panduan kita menggunakan cara yang berbeda untuk Mencoba mengaktifkan tool-tool yang ada di dalam Photoshop Touch ini Sehingga nantinya anda bisa gunakan untuk kebutuhan anda Ini kita agak kecilkan sedikit Kemudian kita akan masuk ke dalam Merku selection tool seperti ini Kita akan gunakan tool untuk membesarkan gambar Karena kalau biasanya dibesarkan gambarnya Kita hanya menggunakan mode Sekarang kita menggunakan cara yang berbeda Kita masukkan seperti ini Sorry, kita deselect dulu Besarkan sedikit, kurang besar Jadi agak susah melihatnya Oke, kita masuk ke sini Oke, kita gunakan merk tool seperti ini Kemudian selanjutnya kita masuk ke move Kemudian ini yang tengah ini yang ada gambar rantainya di klik Kemudian ini kita panjangkan ke atas Nah, jadi dia gambarnya backgroundnya ke atas ya Jadi bisa sangat baik untuk kebutuhan-kebutuhan manipulasi anda Nanti silakan anda gunakan untuk kebutuhan anda yang lain Tanda centang Kemudian masuk ke sini Dan kemudian deselect Kita untuk membuang titik-titiknya Kemudian kita kembali yang ke bawah Kita masih menggunakan merk tool ya Di sini Oke, kita tarik saja dia seperti ini Kemudian lakukan hal yang sama Move Kemudian selanjutnya adalah Ini kita turunkan ke bawah ya Kemudian klik centang Oke Kemudian masuk lagi ke deselect Untuk menghilangkan selectionnya Dan selesai sudah Selanjutnya kita akan buang gambar hitam Di layar hitam di dalam HPnya Kita akan buang dan juga layar hitam yang ada di monitornya Karena nanti akan kita isi dengan gambar Kita gunakan magic wand Oke, kita gunakan magic wand Kita klik saja di tengahnya Seperti ini hasilnya ya Ada garis putus-putus Kemudian klik saja cut Oke, seperti itu Kemudian selanjutnya deselect Kemudian masuk lagi ke bagian bawah ini Bagian bawah ini kurang oke kan Masih ada hitamnya di klik saja Kemudian masuk lagi ke Sorry, masuk lagi ke cut Baru kemudian deselect Ini kita zoom sedikit ya Selanjutnya ini masih ada hitam-hitam ya Hitam-hitamnya kita akan hapus Oke, kita gunakan erase tool Kita akan hapus Tidak harus rapi-rapi Yang penting sedikit saja Oke, kebanyakan Ya, kira-kira kurang lebih seperti itu Kita kembali lagi ke dalam Mudikon Sekarang yang monitornya gilirannya Klik tengah saja Oke, kemudian cut Oke, sudah rapi kalau yang monitoring langsung Kemudian ini kita deselect Kemudian kita tambah layer baru Foto layer Kita akan masukkan gambar kaleng backgroundnya Disini ya Kaleng Apa, kaleng Coca-Cola-nya yang gepeng Dan ada backgroundnya Kita hanya akan ambil backgroundnya Sebetulnya Klik saja add disini Tunggu proses dia Karena gambarnya cukup besar Jadi prosesnya agak lama Kemudian seklik saja Tanda centang Dan kemudian layernya kita turunkan Satu level kebawah Oke Kemudian masih di dalam layer kaleng Dengan background tersebut Klik move Kemudian kita move saja dia Ke tempat posisi Ingin kita tampilkan nantinya Kira-kira kurang lebih seperti ini Kurang lebih seperti ini Kemudian klik saja centangnya Kemudian selanjutnya Kita masuk lagi ke dalam layer baru Add new layer Kemudian foto layer Kemudian selanjutnya kita ambil Gambar kaleng aku Kaleng Coca-Cola yang sudah gepeng Kaleng gepeng nama filenya Kemudian add Oke Kemudian dicentang Dan kemudian Gambar Indinya kita turunkan Satu level ya Gambar ini Ups Ini kita turunkan satu level Oke Jadi dia gambarnya keluar ya Aqua itu Apa sorry yang kalengnya Kemudian kita masuk ke dalam layer kaleng tersebut Kemudian kita move Silahkan diatur posisinya sesuai dengan kebutuhannya Kira-kira enaknya dimana Oke kemudian klik centang jika sudah Dan kemudian selanjutnya kita akan ambil background Untuk kebutuhan dari monitor itu ya Monitor itu nanti akan kita pasang backgroundnya Dan kalau sekarang dia backgroundnya masih mengambil dari gambar kalengnya Jadi kita akan rubah dengan background sendiri Klik layer Foto layer Oke kemudian kita ambil backgroundnya Kita ambil yang ini saja Oke kita klik saja oke disini Kemudian kita turunkan dia Oke Seperti itu kan kalau dilihat Sekarang justru gambar background di hp nya Dia masuk ke gambar hutan itu ya Kita akan perbaiki disini Ya kita geser saja Kira-kira kurang lebih seperti ini Kemudian klik saja oke Selesai sudah Untuk penambahan Daripada background Untuk monitornya Dan kemudian sekarang kita tambahkan objek Klik add Layer baru Kemudian foto layer Kemudian selanjutnya kita ambil Objek Untuk kebutuhan tersebut Kita ambil objek orangnya Kemudian selanjutnya kita masukkan ke dalam Lembaran kerja Tentang saja Oke kemudian objeknya kita tarik ke atas Ke layer paling atas ya Kira-kira seperti ini Anda bisa atur posisinya dengan move Seperti ini Kira-kira ya Yang pas Oke Boleh dikecilkan Kalau misalkan kurang Kurang apa Kurang Kecil Terserah Sesuaikan saja dengan kebutuhan Kemudian klik saja oke Dan kemudian selanjutnya Selanjutnya kita akan Tambah Objek lain Yaitu objek serigala Kita akan masukkan objek serigala itu Di dalam Background yang ada di monitornya Kita tambah proyek baru Foto layer Kemudian selanjutnya Masukkan gambar serigala ini Klik add Kemudian klik saja Tentang Kemudian serigalanya kita turunkan Ya seperti itu Kemudian selanjutnya pastikan Kita masih aktif ya Layer serigalanya Kita klik move Di sini Kemudian kita tinggal Pindahkan saja serigalanya Dan kemudian atur Kemudian klik saja oke Dan selesai sudah Pekerjaan Anda Untuk Melakukan manipulasi ini Kemudian kita klik Icon ini Kita save Kemudian kasih nama Kemudian klik done Oh dia sudah ada ya Kemudian klik saja oke Save Done Kemudian done Selanjutnya kita export ya Save to gallery Kemudian pilih JPEG atau PNG Sesuai dengan kebutuhan Kemudian kita centang Gambar yang mau disimpan Kemudian klik saja oke Demikian tadi Panduannya Cara melakukan manipulasi foto Dengan menggunakan Photoshop Kita masih akan Berjumpa kembali Dengan panduan-panduan lainnya Di simpel channel Untuk yang belum subscribe Silahkan anda subscribe Sekarang Tekan tombol merah Yang ada di bawah video ini Dan setelah subscribe Jangan lupa untuk menekan juga Tanda lonceng Agar ketika ada video baru Yang di upload oleh simpel channel Anda bisa mendapatkan notifikasinya Kalau yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Dan kita jumpa Peace Peace